Terima kasih telah menonton! 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 lu jemur dimana waktu itu? depan rumah coba lu liat depan rumah lu dah lu masih dijemur gak? dia kosong kagak ada apa-apaan depan rumah gua udah ada yang ngangkat berarti iya kan gua kan gua lu kasih tau dah bro kasih tau dah ga ngerti dia nih kontennya nih udah, udah, udah gua tuh ya gimana nih Pras? lu kan disini kan pertama kali seneng gua disini semua nah, dan baru berapa menit ini ya lu udah mulai ngerti kan tadi lu bilang udah ngerti gua kurang-kurang ngerti itu ternyata emang tutup tidak paham gua nah, kok gak paham sih? susah dah, mahamin gua emang ya susah lah karena kagak ada orang bejemur diangkat sepatu, baju, kolor diangkat gak? itu diangkat karena itu benda mati gua tau sekarang dia ketiduran dia ketiduran dia ketiduran gua yakin dia lagi jemuran bang, bang prim bang prim itu kan bangra, jarang orang bang prim banyak bang prim bang prim iya bang prim dah bang prim waduh lagi tidur nih iya udah lagi di bali kan di bali, iya udah lagi tidur nih gausah sampe logat logat wah nyolak lo itu kan gak mungkin kan iya jadi lagi di bali anjing ada orang padang nih ada dong banyak ada orang padang nih banyak ya yaudah pokoknya dia bahasa Bali dong bang prim bang prim lagi jemuran lagi jemuran iya kan tidur diangkat tuh diangkat gua kasih ya nih kalau misalnya kalau misalnya keterusan menjemur ntar dia kering bener sore air laut naik bang sore air laut naik bang diangkat tolong 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 aman iya kelar dah coba deh lu tidur di pinggir pantai pinggir pantai sumpah kagak bakalan nyenyak kagak bakalan sampe keangkat orang cuman itu aja pasti bangun ombak gede ombak gede denger juga gak mungkin dibiarin orang pasti ya gak mungkin orang tidur panas-panas gerak-gerak gitu senyaman itu dah kayaknya tidur di bawah terik namanya juga orang iya enak di bawah pohon di bawah pohon beda-beda beda kalau lu kan kayak gitu kalau gua kan beda lagi bener yaudah gua mah mending tiduran dengan di pelaga kaya lu gua jam 5 jam 6 tuh air laut naik iya betul air laut naik gara-gara mau ada bulan kan karena dia ketiduran diangkat dah tuh sama orang hmm hah gitu kata orang masih gak paham dia nih yaudah ngerti gua karena lu ketiduran yaudah ketiduran makanya agak iteman nih gua nih iya harus perawatan lagi gua lu emang perawatan perawatan gua perawatan apaan ga pernah oh lu sendiri gitu ya ga endorse gitu ya agak mandiri gua ke salon emang iya yang klinik-klinik yang catmikan gitu emang iya lu pikir golnya Roberto Carlos cantik begitu gara-gara kenapa ya ya gara-gara tendangannya bagus udah kesalahan ga ada apaan kendangan kesalahan sekarang gini sekarang gini kasih tau peras nih lu kalo gak ngerti bang udah gak ngerti aja gak apa-apa Roberto Carlos gua paham yang bego mah dia peras jangan jadinya enggak 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 lu nih yang terlalu marah-marah menurut gua gen serius tenangin dulu pahami dulu gua Roberto Carlos pernah gak lu bilang anjing cantik banget ya cantik nah kesalahan bukan udah lu kaget tau apa-apa lu kaget tau apa-apa orang gua pernah ketemu ketemu apa siapa itu tendangannya Roberto Carlos ada orang ketemu sama kata kerja tendangannya dia ada disitu lah gua kata nih tendangannya Roberto Carlos tendangannya ada orang ketemu sama kata kerja oh pantesan cantik seri perawatan disitu gapapa jadi diri lu sendiri aja enggak jangan semua orang disini tengah jadi tol ikutin dia ikut gua aja gapapa udah sekarang gua ikutin lu ya iya maksudnya normal aja be yourself men bro menurut lu gimana menurut gua lu lagi ngobrol gini pernah orang gua tonjok lu ya gitu sering sering terus biasa aja gua gua kan kagak ada kekerasan apa-apa gitu kagak ada gua kekerasan nasi keras aja gua kasih tau jangan keras-keras lu lembek ga dia lembek akhirnya akhirnya lembek lu kontra lagi lu kontra lagi lu kontra eh nasi keras lu omeli sampe mampus lu nya kagak bakalan jadi lembek lu bilang jangan lu tawa juga kan kita kan hidup hidup orang gak tau iya lu lu lagi ngerti enggak gak mungkin dah ada nasi dimarahin jadi lembek gitu kita kan gak tau perasaan orang-orang dan kehidupan orang-orang jangan lu ngikut lu gak ngikut sekarang gua tanya nih coba apa lu minum dah coba lu minum rasanya apa kopi kopi ini gua teh coba nasi ya Allahuakbar gua minuman ini masih oke lah masih minuman lidah orang kok bisa makanan kok bisa nasi kan beda-beda orang terlalu beda lah emang gape kalo orang beda terlalu beda orang beda tuh gapapa orang beda ya terlalu beda tapi terlalu beda masalah rasa masalah perbedaan itu nah yang kita ngeliat gunung gua ngeliat gunung oke lah dia bilang ah itu mah bukit masih mirip-mirip iya lu doang kayaknya lu kalo ngeliat gunung lu bilang apa? nasi nah lu tuh gimana sih sebenernya ada orang makan gak di gunung? eh ada kan gua ngeliatnya pake teropong wah nasi tuh gak usah pake teropong deh terus pake apa? gimana lu cara ngeliat orang dari jauh dari jauh gunung terus ada orang gitu harusnya kan emang harusnya pake teropong itu betul itu gua setuju ngeliat bentuk gunung iya gak usah pake teropong kan beda-beda kalo dia ngeliat nasi gini aja liat gunung gua lu misalnya bukit toket bener beda kok lu marah? lu gak bisa menerima perbedaan beda-beda kan orang anjir nih liat gunung toket mana ada monyetnya? eh ada toket ada monyet anjing lu mau tau gak sini? setau pras udah capek gua kadang-kadang ngasih kalo ada gimana? udah jangan di make sure gitu-gitu itu suka ada toket monyet iya itu mah toket monyet iya bener iya bukan nyusuhin anaknya apa? yang salah? ya jangan dicek gitu lah gua kadang suka males gua ini kalo sama dia kayak kemarin motor jalan gak ada orangnya motor apa? bener kan? motor jalan duluan tet yang punya diomelin sama motor turun lu gitu kata motornya motornya jalan sendiri ini gak masuk akal ini gak masuk akal ada videonya ada videonya ada videonya ada videonya gimana lu cara nyangkalnya? ada videonya ada videonya kasih tau dah ada videonya motor di jalan nih terus orangnya lu turun sini dah gua nih nih di iglundra di iglundra nih nih hmm lu cek jalan rambut marah diturunin gua tuh diturunin gua sama motor terus liat liat videonya ini udah gak masuk akal kok liat dulu liat dulu lu liat dulu videonya orang ada videonya ini motor saya jalan sendiri woy motor saya jalan sendiri tuh tuh malah sumpah di anjir motornya mau beli kuota iya beli parfum gak ntar dulu gak usah sampe yang beli parfum lah gak lu gak usah ngebak-ngebak itu mau beli parfum nah itu ke itu ke kecelakaan aja itu ke kecelakaan aja itu mah kagak ada tidak dia belok kemana coba gua tanya warung motor apa sih anjing lah bener tadi kan iya tapi kan gak mau beli parfum motor ngapain beli parfum terserah dia dia pengen wangi motor dipanggil dia emang terserah dia motor dipanggil dia dipanggil si hape dong tuh Thor si hape coba gua tanya ya gak ada panggilan yang motor 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 sebutannya motor vespa gua aja gua panggil Mr. White Mr. White Mr. White iya tapi kalo motor lu emang gak lu gua pengen pake si ini gitu iya tapi lu siapa siapa lu pernah gak misalnya si Tio misalnya mau beli rokok Dapras beli rokok dulu yaudah pake motor dia motor dia motor dia dia lu sebutnya motor gue misalnya udah pake motor dia aja tuh itu iya tapi kan pemilik bukan si motor kita sebut dia iya pemiliknya kita sebut dia tapi untuk pemil untuk itu apa ya telan-telan dulu lu telan dulu lu telan dulu mulut lu sabar dulu lu yang ludah doang kali mulut lu lu telan gitu ludah doang kali gak sampe mulut sekarang gitu aja gua ma kita tuh harus nerima perbedaan bener kan betul kalo misalnya gua ngomong kayak gini lu bilangnya beda dia bilangnya beda gapapa betul yaudah gapapa tapi gapapa asal gini perbedaan itu tidak masalah tapi asal masih dalam tahap logika yang yang pada jalurnya gitu contohnya apa ya gua mau tau aja gua ma beda agama bukan ya agama masih kita bisa iniin apa contohnya misalnya ya contohnya kayak minum kopi dah iya minum kopi boleh dah misalnya gua nyebut kopi minuman oke dia nyebut teh ya gak masalah masih minuman lu nyebut nasi nah lu nyebut nasi ada kemiripan apa nasi dengan kopi dengan teh jadi gini nih eh pake jadi gini kayak panjang banget kayak penjelasannya saintis banget kan orang kan mulutnya beda-beda nih iya kan kalo misalnya kita makan pake mulut yang sama satu orang satu mulut rasanya pasti sama misalnya lu makan pake mulut gua apa yang gua rasain ini kopi 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 bener gak gimana ceritanya ini gua udah sabar dari tadi ya gimana ceritanya gua makan dari mulut lu nih lu kan ngomong nah itu kan udah nah ini kan udah mancing emosi nih ya gua makan lu makan dari mulut gua coba lu makan gua minum gua minum ya gua minum ini pake mulut gua nih iya nyem 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 belum nah coba nih lu minum pake mulut gua coba gua kemana alurnya ya coba gua syuting dua episode sebelum ini coba gini siapa yang minum gua pake mulut lu dah gue tuh keringetan ya disini tuh keringetan gua anjing lu minum pake mulut gua iya gua minum pake mulut lu dah kopi nih coba lu minum pake mulut lu gua minum ga kalo ini udah ga masuk akal bro tuh coba kalo motor jalan tadi masih masuk kopi kopi masa dia kagak ngerasain sih aneh banget lu kok aneh kok aneh dari gini kan bisa tadi coba peras nih gua minum dulu ya pake mulut gua nih lu minum hmm apa rasanya ngera kopi kopi coba lu minum pake mulut gua gua ya yang gituin tapi lu yang minum lu yang minum nih tapi pake mulut dia tapi pake mulut gua apa rasanya tai tai padahal kan sama mulutnya mulutnya sama mulutnya sama kita kan merasakan suatu benda itu dari lidah indra perasa indra perasa indra perasa lidah gitu kok lu bisa tai itu berarti di mindset lu itu bener masalah mindset masalah mindset nah coba lu minum pake mulut lu sendiri apa rasanya apa rasanya kopi nah sekarang lu gua minum pake mulut lu gua minum pake mulut lu coba lu udah yang wakilin pake mulut lu tuh kan kopi bener sama kan gitu rasanya masalah perbedaan aja ini kalo misalnya kita ngeliat semuanya itu pake satu sudut panang yang sama iya iya ngerti gua ngerti kan ngerti gua ngerti gitu coba lu minum pake mulut siapa nih ini pake mulut siapa dulu nih mulut gua dah yaudah pake mulut lu yaudah lu yang minum berarti lu yang minum ah gimana sih sini anjing nah lu minum ini pake mulut lu pake mulut lu apa rasanya kopi nah yaudah sekarang Regen yang minum gua minum sekarang tapi pake mulut lu tapi pake mulut lu tapi pake mulut lu tapi Regen yang minum oh ya kopi kopi bener sama nah kalo kayak gitu kan coba lu yang minum lagi siapa deh yaudah gua deh lu gua yang minum deh pake mulut gua dulu nih apa nera kopi kopi coba gen lu yang minum sekarang gua pengen minum dra pake mulut gua pake mulut lu aja dah wow apa kopi bener gitu coba lu yang minum pake mulut gua oh yaudah nih lu yang pake mulut lu kan pake mulut lu kan kagak maksudnya gimana ya gua pengen minum tapi dari lu oh oke berarti gua minum dulu pake mulut indra berarti lu minum pake mulut indra kan gua bilang gitu tadi iya 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 apa rasanya lu rasanya lu kirif eh kan udah masuk tadi tempat kan iya 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 Enggak memperdebatkan, pros Kan kayak gitu kan gampang, dari tadi kita harusnya kan Ini kan masalah perbedaan Kayak minta tolong Enggak itu gak minta tolong anjing, minta tolong tuh tolong ambilin, tolong suapin Bang Sat, nih kayak gini nih Tolong suapin gue Sekarang gini, kayak ibu-ibu nyuapin anaknya Padahal yang makan anaknya Yang bahagia siapa? Ibunya? Ibunya? Yang nyam-nyam-nyam siapa? Siapa? Ibunya? Yang makan siapa? Anaknya? Gak begitu konsepnya Bang Sat Enggak, kalau itu kan disuapin gitu Kan anak bayi? Iya anak bayi Anak bayi nih, dikasih makan nih Iya Kan? A-am-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Enak kan? Enak kan? Tuh Sama Mereka memiliki mindset enak Enak Mulutnya mulut bayi Mulut bayi Lah kan itu kayak biasanya Eh cobain deh ini Cobain deh Berarti nih Cobain Cobain dulu Berarti lu yang pengen minum Lu yang pengen minum nih Enggak, ini gak ada minum-minum lagi Ini konsep yang emak tadi Kalau bisa Ini konsep yang emak tadi Lu dengerin gue dulu Pelan-pelan Lu yang pengen minum Lu dengerin gue dulu Lu dengerin gue dulu Lu minum Disini gak boleh emosi Ah, indes lagi gak ada Eh, lu gak minum Lu yang pengen minum kan? Karena lu jurur Pelan-pelan Lu yang pengen minum nih Gue sih gak pengen minum sekarang Lah Gini Gimana? Coba, coba, coba gimana Pelan-pelan aja Gua minum Enak gak? Enak dong Gitu konsepnya Maksud gue yang ibu-ibu itu Kan dia yang asih Karena kan gue yang minum Tapi kan gue gak berasa Kan gue nanya tadi Enak gak? Enak? Enak Ya emang gitu Berarti kan pertanyaan Bukan gue juga Kenyang gara-gara kopi Anjing ini dari tadi Gue minum Dih, coba deh lu yang minum deh Lu yang minum deh Gue yang minum deh Tapi pake mulut lu deh Lu yang minum Seger banget Woy deh Seger banget Keren bro Mantep Seger banget Mantep Coba deh Siapa nih? Lu yang minum gue pengen Lu pengen minum Gue pengen minum pake mulut lu Gimana rasanya? Biasa aja Karena kita udah banyak minumnya Kalau misalnya sesuatu dirasain Terus menerus Akan jadi hambar Akan jadi biasa aja Kayak anak kecil aja Mungkin gue udah kenyang Udah kembung lunya Sebenernya gara-gara Gue minumin pake mulut gue Indra minumin pake mulut lu Lu juga minumin Pake mulut lu Jadi udah terlalu banyak minuman Yang masuk ke dalam tubuh lu Jadi akhirnya jadi biasa Coba sekarang rokok deh Boleh Boleh Kita coba apapun Bisa semuanya tuh Gue mau Ngerokok Yaudah Dari mulut lu Gue taro Ngerokok Dari mulut gue Gimana? Kosong Nggak Nih coba gini Gue pengen ngerokok Tapi dari mulut gue Dari mulut gue Pan sini anjing Asep tadi keluar Bisa Aneh Gagak ada Ada tadi Coba Gue Lu ngerokok ya Pake mulut gue ya Tuh Bisa Bisa Itu Kan dia habis ngerokok Dia tahan Sebenernya banyak Kayak gitu Kayak gini dah Lu ngerokin orang Padahal yang dikerokin Orang nih Masuk angin Yang Sendawa Orang yang ngerokin Ya itu sama konsepnya Kayak ngeliat orang muntah Kita juga ikutan muntah Itu Lu mulai paham tuh Talal beda Anjing beda Beda Gitu Beda Gak bisa Begitu konsepnya Itu Lu udah mulai paham Gak jelas Gak jelas Katanya berapa menit Tih bro Gak capek gue Dua-dua begini Anjing Lu jangan minum mulu Gue kembung Kan dia gak minum Anjing Dia minum Barusan Mana ada Kan gue begini begini tuh Dia tuh Sendawa Tuh Oh disini ya gini ya Disini gini Angin ya Disini Orang tolol Divin dasini semua ya Pusing gue Sampai keringetan gue tuh Sekali lagi dah Hei Udah 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 Ntar lagi lanjut Udah giniarin aja Ntar lagi Ntar lagi